Terima kasih Terima kasih Di dalamnya Yaitu Menerangkan Tentang hari kiamat Nah dimana ini kan Oleh Allah dimasukkan Kedalam rukun iman Yaitu iman Kepada hari akhir Yang di surat Al-Invitornya Surat sebelumnya Nah itu ujungnya Ujung dari surat Al-Invitor Allah menanyakan Bahkan Dengan Pengulangan Jadi ulang Pertanyaannya Ini pertanyaan diulang Ini untuk menggugah Mengingat Menekankan Alah Kalau saya Katakan Andai Gitu ya Allah bicara langsung Daitu tiba-tiba Bergeg Tipe perakat Gitu nya Beri Degung-degung Gitu kan jelamati Degungkan Kurang-sir nama Supaya manusianya Menyadari Gitu ya Menyadari Mengingat Ditu akan Ini Yaumundin Ini di dalam Bahasa kita kan Suka diartikan Hari Pembalasan Dalam arti Semua Amal Itu Ada Balasannya Ini kan harus Diakini Itu ya Semua Amal Ada Balasannya Ini Allah Yang Mengingatkannya Di surat Al-Invitor Di akhir Dengan Pertanyaan Demikian Dan diulang Taukah Kamu Hari Pembalasan Suma Ma Adroka Ma Yaumundin Dan diulang Pertanyaannya Ini untuk Lebih menekan Lagi Allah mengingatkan Eh Jelamana Lempeng Hari Ya itu Hari Pembalasan Itu Ini Di ayat berikutnya Penjelasan Singkat Artinya Dari Allah Di ayat Berikutnya Yaitu Yaum Ma La Tam Liku Naf Sun Li Naf Sin Syai'a Ini salah satu Penjelasan Pendek Dari Allah Apa Hari Pembalasan Itu Yaitu Hari Atau Waktu Masa Saat La Tamliku Nafsun Li Nafsin Syai'a Tidak ada Seorangpun Yang Berkuasa Yang Bisa Menyelamatkan Nafsun Li Nafsin Kalau dalam Bahasa Arabnya Ini Nakiroh Hanya pakai Tanwi Nafsun Kemudian Li Nafsin Sama Nakiroh Ini artinya Mencakup Sangat Umum Jadi Benar-benar Siapapun Tidak Ada Yang Bisa Menyelamatkan Siapapun Dan Di Ayat Surat Lukman Di Al-Baqarah Juga Adanya Bahkan Disitu Siapapun Menyelamatkan Siapapun Itu Disebutkan Orang Tua Tidak Bisa Menyelamatkan Anaknya Waktu Nanti Nanti Di Akhirat Demikian Juga Sebaliknya Nah Nanti Di Surat Abasa Itunya Ada Makanya Ini Masih Ada Keterkaitan Ini Yang Di Akhirnya Hari Pembalasan Itu Adalah Penjelasannya Di Ayat Berikutnya Yaitu Pada Waktu Tidak Ada Siapapun Yang Bisa Menyelamatkan Siapapun Artinya Ya Kan Pelajarannya Kalau Ya Orang tua Menyayangi Anaknya Pasti Demikian Demikian Juga Sebaliknya Anak Menyayangi Orang tua Dan Semuanya Siapapun Berharap Pastinya Punya Keinginan Agar Anaknya Itu Selamat Dan Tidak Akan Adalah Orang tua Yang Malah Bahagia Anaknya Celaka Pasti Tidak Akan Ada Semuanya Menginginkan Anaknya Selamat Dan Bahagia Nah Padahal Selamat Dan Bahagia Yang Sesungguhnya Yang Sesungguhnya Keselamatan Kebahagiaan Hakiki Itu Adalah Nanti Di Pada Situasi Seperti Ini Artinya Kan Pelajarannya Kalau Sebagai Orang tua Mana Bisa Menyelamatkan Anak Atau Sebagai Anak Nanti Disadakan Mana Bisa Menyelamatkan Orang tua Maka Untuk Menyelamatkan Anak Itu Artinya Si Arahkan Berarti Kanya Ajari Itu Arahkan Si Anak Itu Untuk Beramal Soleh Karena Itu Yang Akan Menyelamatkan Dirinya Ya Orang tua Kan Kalau Punya Keinginan Punya Harapan Anaknya Selamat Dan Bahagia Ya Berilah Mereka Apa Yang Akan Menyelamatkan Mereka Apa Yang Akan Menyelamatkan Mereka Di Akhirat Sama Dengan Apa Yang Menyelamatkan Dirinya Sama Dengan Apa Yang Akan Menyelamatkan Sebuah Orang Hanya Satu Itu Yaitu Amal Soleh Karena Ya Ini Di sini Sudah Dikatakan Demikian Ya Nanti Di Akhirat Itu Tidak Ada Siapapun Yang Bisa Menyelamatkan Siapapun Itulah Kalau Pelajarannya Dari Sini Nanti Itu Situasinya Demikian Artinya Allah Sudah Memberitahu Sejak Sekarang Nanti Di Akhirat Itu Situasinya Demikian Tetap Saja Barangkalinya Katakan Lahnya Mana Ada Orang Tua Tadinya Mana Ada Orang Tua Yang Tega Sebutnya Apa Tega Apa Akan Apa Namanya Bahkan Merasa Puas Kalau Melihat Anaknya Celaka Artinya Kesempatan Untuk Menyelamatkan Siapapun Siapapun Menyelamatkan Siapapun Sekarang Berarti Di dunia Artinya Ya Itu Dengan Cara Ya Arahkan Kepada Apa Yang Menyelamatkan Seseorang Di akhirat Ya Arahkan Ke Sana Selain Juga Kan Kalau Sebagai Orang Tua Itu Memang Diwajibkan Oleh Allah Itu Sebagai Orang Tua Itu Diwajibkan Oleh Allah Dititipan Orang Tua Itu Dititipi Anak Oleh Allah Terus Mau Diapakan Berilah Mereka Apa Yang Akan Menyelamatkan Dirinya Nanti Di akhirat Itu Apa Dengan Dalam Situasi Seperti Yang Allah Jelaskan Disini Yawmala Tamliku Nafsun Linafsin Say'a Dan Ditegaskan Di ayat Terakhir Wal Amru Yawma Izin Lillah Ini Pelajarannya Luar biasa Jero Iti Ayat Pada Saat Itu Pada Waktu Itu Segala Urusan Ada Di Tangan Allah Pantes Pantes Allah Menurunkan Agama Kemudian Diberi Nama Agama Itu Agama Yang Dari Allah Yang Terakhir Ini Kan Namanya Islam Arti Katanya Bukan Sebagai Agama Arti Kata Islam Itu Adalah Pasrah Tapi Itu Juga Menggambarkan Artinya Kalau Beragama Islam Berarti Orang Yang Pasrah Menyerahkan Sepenuhnya Menyerahkan Diri Sepenuhnya Kepada Allah Itu Menyerahkan Diri Menyerahkan Diri Sepenuhnya Kepada Allah Tapi Aneh Ketika Oleh Allah Diatur Meng Ongkoh Pasrah Olah Ongkoh Tapi Ngewa Gitu Ongkoh Tapi Gitu Ongkoh Islam Apa Artinya Mestinya Orang Yang Beragama Islam Itu Dari Namanya Sudah Menggambarkan Demikian Artinya Menyerahkan Sepenuhnya Kenapa Di Dunianya Di Dunianya Beragama Islam Menyerahkan Diri Sepenuhnya Kepada Allah Kedi Akhirat Kumah Di Akhirat Semuanya Di Tangan Allah Kita Ini Sudah Menyerahkan Sepenuhnya Kepada Allah Jangan Sampai Menjadi Orang Yang Alpukat Orang Yang Dungu Dari Hirup Di Akhirat Yang Allah Yang Surga Itu Ada Hadis Siapa Pantas Rasulullah Menyebut Dungu Orang Dungu Hidup Di Dunianya Tidak Ada Atau Minim Kalaupun Tidak Buka Kalau Tidak Ada Sama Sekali Minim Ketaatan Kepada Allah Mana Pasrah Kepada Allah Dimana Kalau Seperti Itu Lalu Nanti Di Akhirat Tanggaplah Mencari Allah Karena Ingin Dimasukkan Ke Surga Terayang Kan Diantara Pasrah Menyerahkan Diri Sepenuhnya Kepada Allah Artinya Tunuk Patuh Manga Sadaya Cekurang Sunama Hidup Saya Ini Saya Serahkan Segalanya Kepada Allah Dan Memang Allah Sudah Mengatakan Demikian Cekurang Pengaturkan Hidup Mana Bener Cekurang Menurunkan Agama Islam Karena Manusia Itu Kalau Hidup Dengan Nah Kan Yang Di Dalam Diri Manusia Hanya Hanya Ada Dua Rasa Akal Rasa Akal Muter Didinya Memang Nepi Ke Akhirat Terima kalau kurang lebih kita memananya demikian kurang pengaturkan dan Allah menyebutkan Islam itu adalah as-syirotol mustaqim jalan lempang Islam itu as-syirotol mustaqim tadinya dari nama drama agama yang Allah turunkan itu sudah menggambarkan orang Islam harus bagaimana ya Pak ya serahkan sepenuhnya kepada Allah, apalagi di ayat ini nanti di akhirat kita mau menyerahkan nasib kita kepada siapa ayat ini menyebutkan tidak ada siapapun yang bisa menyelamatkan siapapun soh kereka gerawan sahak cik Allah minum mana, hakim mana, ini mana, anak mana cik Allah wal amru yaumma izin lilah segala urusan pada saat itu artinya nanti di akhirat di tangan Allah serahkan kepada Allah hidup kan dalam artinya kalau menyerahkan sepenuhnya hidup itu kepada Allah ya tak tupan aku Allah dipangaturkan ya tak lah ini pelajaran luar biasa ada ayat ayat kuran maka ritu ada peponok ayat dengan kata-kata seperti ini ya sudah Allah sudah memberitahu tidak ada siapapun yang bisa menyelamatkan siapapun artinya kalau mau menyelamatkan jangan nanti sudah gak bisa ya jangan nanti setelah di akhirat kalau mau seperti ini ya sekarang lah waktunya sekaligus memang itu kan menjadi kewajiban karena Allah kan mewajibkannya setiap orang tua itu yaitu mendidik mengarahkan anaknya karena ini yang terakhirnya pada waktu tersebut pada saat itu yaitu di akhiratnya semua urusan di tangan Allah yang selamat adalah yang sudah menyerahkan sepenuhnya kepada Allah sejak di dunia dan itu mengeselin waktu nah itulah ayat yang terakhir tenggeri ayat kuran itu apalah kalau kita ingat itu kan kita punya orang tua punya saudara punya anak mau seperti apa gitu nanti disana dengan ayat yang barusan gak ada siapapun tidak ada siapapun yang bisa menyelamatkan siapapun kan itu nanti disana demikian artinya kalau di dunia masih bisa kita berusaha selamatkan lah bahkan kan diperintah oleh Allah at-tahrim ayat benep gitu enjibut ayat esok salawai at-tahrim ayat 6 bener itu kali-kali lembar ayat mumpung ingat itu yang ditugaskan oleh Allah yang itu ku anpusakum wa'ahlikum laro ini sudah perintahkan di mana cuma raca jadi itu apal jadi perintah gitu ya at-tahrim ayat berapa at-tahrim eh surat berapa 66 perintahkan bentuknya pun perintah at-tahrim ayat 6 wah ini ayatnya benar nih ya ayuhallah zina amanu wahai orang-orang yang beriman gitu kan ini ya ayuhallah zina amanu wahai orang-orang yang beriman ku anfusakum wa'ahlikum naro selamatkanlah diri kamu itu yang pokok selamatkanlah diri kamu dan keluarga kamu selamatkanlah diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka selamatkanlah diri kamu dan keluarga kamu dari neraka yang bahan bakarnya itu manusia dan batu karurung berenjelam adanya ya bahan bakar harus nyala gitu kan kalau kita bayangkan sekarang ada kejadian lahnya yang demikian yang terbakarnya orang yang terbakar sebutnya tecukurang usunepan kegorentelan nasigakumah hari diduruk kaduruk apalagi di neraka dengan panas api yang 70 kali lipat dari panas api yang kita tahu sekarang bahan bakarnya manusia dan batu alaiha malaikatun gilad wah itu kan dijaga oleh malaikat yang sadis bengis kejam penjaganya malaikat giladun sidad begitu bola penjaganya adalah malaikat malaikat yang sadis kejam bengis daerah serasaan jika langsung namanya layak sunan loha namalah ikat yang sadis kejam bengis yang tidak pernah melanggar perintah Allah layak sunan loha ma'amar rohum yang tidak pernah melanggar perintah Allah mereka selalu melaksanakan apa yang diperintahkan nah itulah nyayanya ada korelasinya dengan ayat ini artinya sekarang kalau mau kalau ada keinginan itu kan ini apa yang terkait dengan tadinya karena nanti di akhirat itu tidak ada siapapun yang bisa menyelamatkan siapapun bahkan di surat lukman ayat 33 diantaranya disebut disana tidak ada orang tua yang bisa menyelamatkan anaknya demikian juga sebaliknya tetap pengikat terakhir di surat al-invitor itu adalah wal-amru yauma izin dillah artinya disitu kan pelajarannya adalah pasrah tukar Allah pasrah karena segala urusan pada saat itu semuanya di tangan di tangan Allah itu kan itu pengikatnya setelah sebelumnya tidak ada siapapun yang bisa menyelamatkan siapapun segala urusan pada waktu itu di tangan Allah itu pelajarannya artinya pasrahkan kepada Allah atau jangan jauh-jauh dari Allah jangan melanggar gitu kan ketetapan Allah hanya orang-orang demikian sebetulnya kan jelas sebetulnya orang-orang demikian yang akan selamat nah sekarang yang baru nih surat at tak kewir surat ke 81 apa namanya kita tafsir ini mengikuti mengikuti kajian tafsir ini mengikuti kitab at tafsirul munir metodanya pola gitu ya pembahasannya itu adalah yang pertama selalu tentang nama at takwir nama surat ini at takwir itu diambil dari ayat pertama izash syamsu ku wirot nah iya biasa deh masdar dan pinggal at takwir itu masdar atau kata dasar dimana nama surat ini at takwir itu diambil di ayat pertama izash syamsu ku wirot kalau ku wirot itu kata kerja dari at takwir jadi surat ini surat apa surat ku wirot surat at takwir diambil kata dasarnya diadikan nama izash sam su ku wirot nah dari ayat tersebut penamaan surat ini dengan surat at takwir demikian penjelasannya kalau at takwir itu adalah masdar atau akar kata dari ku wirot kalau tasripul usulnya tasripul usul perubahan bentuk kata atau perubahan kata yang pokok gitu ya dari suatu kata itu dalam bahasa arab namanya tasripul usul alah liur nah kemudian yang kedua selalu diterangkan korelasi antara karena ini dianggapnya surat pendek gitu ya ini dianggapnya surat pendek nih korelasi antara surat ini surat atakwir dengan surat sebelumnya surat ke-80 yaitu surat abasa ya surat sebelumnya surat abasa ini secara urutan secara urutan surat surat ke-80 surat abasa kemudian ke-81 surat atakwir ada kaitannya gak antara dua surat tersebut kalau al-baqoroh yang panjang dibagi wah itu entah dibagi menjadi berapa bagian gitu ya surat al-baqoroh nah dimana untuk setiap bagian itu juga selalu dimunculkan apa sih kaitannya bagian misalnya bagian pertama gitu ya dari satu sampai berapa lalu bagian kedua ayat berikutnya sampai berapa dan itu suka ditunjukkan juga korelasinya nah keterkaitan atau kaitannya korelasi munasabah bahasa Arabnya antara surat atakwir ini ya surat ke-81 dengan surat sebelumnya surat ke-80 yaitu surat abasa dua surat ini nah ini korelasinya demikian ya dua surat ini seperti ini seperti mayoritas surat makiyah surat yang diturunkan di Mekah periode Mekah bukan di Mekah tempatnya ya periode Mekah yaitu periode Rasulullah sebelum hijrah kalau turunnya tidak mesti di Mekah entah Rasulullah sedang dimana mungkin karena surat itunya oleh dalam ilmu Al-Quran dalam ilmu tentang Al-Quran surat surat atau ayat terbagi menjadi dua sebutannya makiyah dan madaniah surat atau ayat makiyah dan madaniah nah pembagian tersebut itu di berdasarkan Rasulullah sebelum hijrah di Mekah kemudian setelah hijrah di Madinah jadi makiyah madaniah itu pembagiannya pemberian nama makiyah madaniah bukan tempat bukan tempat karena ada ayat ayat yang diturunkan yang Rasulullah menerimanya itu ketika sedang di luar Mekah di luar Madinah nah ayat ayat makiyah hanya ayat ayat yang diturunkan sebelum Rasulullah salam hijrah nah sepertinya mayoritas itu umumnya surat makiyah ini yang tadi menanamkan akidah menanamkan keimanan menanamkan keyakinan tentang apalah kemudian yang disebut dengan iman yang rukunnya ada enam itu yang ditanamkan ditekankan ya itu yang enam beriman kepada Allah beriman kepada malaikatnya beriman kepada Rasulnya kitabnya hari akhir masuk disitu kan sebagai rukun iman itu yang ditanamkan oleh Allah keakidah keimanan keyakinan tentang nah di ayat ini di dua surat ini ini menerangkan tentang kita menyebutnya hari kiamat dimana dua surat ini yang menerangkan ayat Allah menawannya kedahsyatan dan kengerian akhirat padahal masih di dunia apalahnya masih di dunia itu hari atau waktunya saatnya kehancuran alam raya ini kan itu sangat mengerikan diantaranya ada hadis yang menerangkan ketika benar-benar terjadi kiamat dimana Al-Quran menyebut kiamat dalam arti kehancuran alam raya Al-Quran menyebutnya itu terjadi secara tiba-tiba artinya tanpa ada tanda sama sekali dari alamnya alam ini ini tanda kiamat tidak akan ada kiamat itu terjadi secara tiba-tiba diantaranya ada hadis yang menerangkannya orang yang sedang di ladang mencangkul yang mereka sedang mencangkul artinya mereka kan melihat gelagat karena mereka sedang dalamnya kebiasaan kegiatannya biasa saja yang sedang makan dia sedang menyuapkan makanan ke dalam mulutnya yang sedang bekerja ya bekerja itu Al-Quran menyebutnya memang tiba-tiba nah kehancuran alam raya ini saja kan sedemikian mengerikan itu dengan ayat-ayat yang seperti ini langit terbelah kan kebayang menurut kita itu seperti apa itu hakikatnya nanti langit terbelah bumi guncang seguncang guncangnya air laut mendidih air laut mendidih karena kan itu keluar lah itu karena berguncangnya ya keluar lah api dari inti bumi ke permukaan air laut sampai mendidih kemudian diguncang seguncang guncangnya artinya air lautnya kan berarti tumpah ke daratan gunung dicabut gunung berterbangan coba bayangkan lalu beradu kemudian hancur dan kembali ke bumi nah manusia mau bagaimana nyumput di bangker nyawa disunul teti hanap apa namanya sumber inti bumi ini kan api air laut sampai mendidih mau menyayat selamat merah ke helm jumput di bangker buminya sendiri akan hancur bubuk bubuk jadi tipung bumi manusia mau bagaimana ini dua surat ini keterkaitannya surat ini ada artinya keterkaitan ada kesamaan dua surat ini surat atakwir dengan surat sebelumnya abasa dua-duanya menerangkan ke dahsyatan dan kengerian nah kengerian bagi manusia itu dimulai dari sana dan begitu nanti dihidupkan lagi di akhirat kengerian bukannya ber kurang apalagi berhenti kengerian itu akan semakin kuat kengeriannya semakin besar yaitu dengan ditampakannya neraka ke semual air bisa nangtung tak ke 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 semakin berat semakin besarnya setelah nanti kengerian itu dimulai dengan terjadinya kehancuran alam raya dan kemudian setelah masuk ke akhirat ke kengerian semakin berat bukan semuanya berkurang jadi surat abasa yang menerangkan demikian itu faizah ja'at sohkoh dari ayat itu ke 33 33 apabila datang tet as sohkoh te sang kakala mulainya dari sana faizah ja'at sohkoh apabila sang kakala itu ditiup dibunyikan gitu terus lah sampai ayat 42 nah ini kan kalau dengan ayat yang tadi benar-benar boroboro menyelamatkan ini diterangkan seperti ini apabila sang kakala ditiupkan yaitu pada waktu ini diantara situasinya ya virul marumin ahihi seseorang itu berlari menjauh dari saudaranya wa ummihi wa abih ya ditanya di surat abasa nantinya akan lari menjauh dari ibu dan bapaknya ini menunjuk maksudnya menggambarkan kepanikan tak tak itu baru ingat kainung baru ingat kabapak kadulur semuanya hanya akan berpikir tentang keselamatan dirinya di surat abasa nantinya apabila sangka kalah ditiupkan maka seperti inilah situasinya ketika seseorang itu berlari menjauh dari saudaranya dan selanjutnya kalau mau dibaca di surat abasanya mulai dari ayat 33 sampai 44 kemudian di surat ini di surat atakwir ini korelasinya kesamaannya kalau disini mulai dari ayat yang pertama apabila matahari itu kalau terjemah harfiahnya di apa namanya digulung eh sejanya digulung apa itu digulung ingat itu ada 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 matahari digulung gitu nyari kalau mungkin di matahari itu segede na'wan sebetulnya di mata Allah jadi di sisi Allah menurut Allah matahari sebesar apa Allah Allah yang paling besar bukan nangit bukan matahari Allah yang paling besar matahari sebesar apa digulung ditinas berrencik orang matahari tinggi hancur kalau terjemah harfiahnya diartikan di Quran terjemahan apabila matahari di itulah digulung diantaranya diartikan demikian sampai ayat ke 13 ini banyak di surat ini sampai ke ayat 13 disini sangat banyak apabila 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 yang ini hakikatnya menjadi syarat dan jawab dia jika maka nah jikanya ada 13 maka hanya satu makanya itu hanya ada satu jika begini begini jika satu menurut ayat pertama jika matahari jika bintang jika langit jika gunung jika satu nanti makanya maka dan tapi satu pun pondoknya gok di ayat quran Allah menyebut hanya satunya makanya yaitu di ayat ke 14 disana menyebut manusia akan tahu apa yang telah mereka lakukan tidak ada yang tersembunyi nantinya ini catatan kitab kamu di alung di tukang karena syirah itu ada pasti itu kan orang kafir kan demikian orang kafir itu kan catatan amal mereka diberikan kepada mereka dari arah belakang begitu melihat catatan amalnya sendiri mereka memekik celakalah aku dan tidak ada yang tersembunyi semuanya akan diungkap oleh Allah yang mengerikan dan memalukan kalau tidak dihapus oleh Allah akan diputar dan disaksikan oleh semua orang terlihat nampaklah semuanya amal itu akan diungkap ditampakan itu ada beberapa ayat yang menyatakan demikian ada dengan ungkapan fayun nabi hukum bima kuntum tak malun Allah akan memberitakan mengungkap membuka bima kuntum tak malun semua yang telah kalian amalkan teta sebutnya tegmun bahas mal kuat erak itu bahala mati kapangi dulu disembunyikan nanti diungkap oleh Allah saya jadi ingat hadis yang ini jangan membicarakan keburukan sendiri jangan membicarakan keburukan sendiri menceritakan keburukan perbuatan dosa yang pernah dilakukan itu seolah-olah begini seseorang berbuat dosa malam hari dan oleh Allah ditutupi sehingga tidak ada orang yang tahu malah dia ngomong sendiri tadi malam saya berbuat begini ditutupan kemudian 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 Allah ditutupi ketika di dunia tidak ada yang tahu kemudian oleh Allah catatannya dihapus benar-benar tidak ada yang tahu nantinya benar-benar tidak ada yang tahu karena catatan dosanya itu di di tip X oleh Allah dihapus karena sebetulnya kalau menurut definisi dosa justru dosa itu sesuatu yang memalukan kalau ada yang di 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 aneh aneh malah merasa bangga gitu kan melakukan sesuatu yang seharusnya memalukan tapi tidak ayah kalau mungkin masih ingat sudah agak lama juga pembahasannya dalam tahribul akhlak akan sulit ini yang paling berat mengubah seseorang yang perbuatan dosa itu jadi kebanggaan saya merubah lagi begitu tidak sulit mengubah seseorang itu menyampaikan sebetulnya bukan mengubah menyampaikan kepada seseorang tentang kebenaran orang itu yang itu perbuatan dosa itu malah jadi kebanggaan malah jadi prestasi itu malah berprestasi berbuat dosa makanya jadi kebanggaan dia ceritakan kesana kemari itu orang yang paling sulit berubah bukan tidak mungkin itu orang yang paling sulit berubah nah di ayat ini di surat ini mulai dari ayat yang pertamanya jikanya tadinya jika 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 itu ada 13 di surat takbir ini yang ternyata makanya itu hanya ada satu yaitu di ayat ke 14 di ayat ke 14 yaitu alimat nafsum ma'ah dorot nah ini juga ada kesamaan kan dengan surat di ayat ke 82 di surat ke 82 juga merangkan demikian alimat nafsum ma'koddamat wa'ah korot setiap diri setiap individu nanti akan mengetahui apa yang telah dilakukannya dan apa yang diabaikannya ya Allah menerangkan di surat abasa Allah menerangkan di surat abasa itu tentang at tomah as soh fi khotamai surat nil mutakod dimain ya pada dua surat bahkan dua surat sebelumnya berarti surat ke 79 surat annaziat dan surat atakwir nah lalu Allah menyambungkannya Allah melanjutkannya di dua surat sebelum surat ini berarti surat ke 79 dan surat ke 80 disitu Allah menerangkan disini disebutnya asokoh atomah itu bagian yang sekaligus jadi nama sebetulnya dari hari kiamat dalam artikel hancur alam roya ini banyak namanya banyak namanya ada al-koriah al-gosiyah ini termasuk takwir al-gosiyah al-koriah atomah al-sa'ah al-kiyamah dan sebagainya banyak kalau menyebutkan namanya untuk peristiwa tersebut di dua surat sebelum surat ini surat abasa dan surat al-nazi'at Allah menerangkan ini tentang atomah dan asokoh lalu Allah melanjutkannya di surat ini dan surat berikutnya di surat al-invitor kan sebelumnya ya surat ke 82 Allah di surat ini Allah menyebutkan tahil sebetulnya gitu hakikatnya jadi begini ini juga seringnya saya sampaikan bahwa kiamat artinya bukan kehancuran alam raya nah kiamat itu artinya penegakan keadilan dan penegakan keadilan itu kan nanti setelah di akhirat dan nah adapun kehancuran alam raya ini itu adalah ciri bahwa kiamat sudah dekat benar-benar kiamat sudah dekat itu kalau alam raya ini sudah dihancurkan ya berarti benarlah manusia itu karena setelah alam raya ini dihancurkan manusia terus mau tinggal dimana katakan hanya kalau mau tetap di bumi kan buminya sudah hilang sudah hancur sudah hilang dengan zulzilatil arut diguncang dengan seguncang-guncang ya kan amburadul bumi itu hilang jadi serbuk bumi alam rayanya dihilangkan kemudian diganti oleh Allah dengan alam yang baru untuk tempat hidup manusia yaitu yang disebut alam akhirat nah disana itu di akhirat nanti adanya penegakan keadilan itu yang tadi ya Allah akan memberi balasan untuk seluruh amal kiamat penegakan keadilan nah ada pun yang ini peristiwa peristiwa kehancuran alam raya ini itu menjadi ciri itu ciri bahwa kiamat sudah sudah dekat hari penegak waktu saatnya penegakan keadilan itu sudah dekat nah ini ciri-cirinya yaitu dihilangkan dulu dihancurkan dan dimusnahkan dulu seluruh alam raya seluruh langit bumi dan beserta isinya kemudian itu kan oleh Allah dipindahkan ini yang suka disebut manusia itu dihidupkan lagi karena manusia malaikat juga gitu ya karena manusia malaikat juga pokoknya makhluk hidup yang kemudian dipindahkan ke akhirat mati benar-benar mati itu nanti pada hari kiamat semuanya hilang Allah kembali sendirian tata mati yang sesungguh nama mati nanti hidinya hilang yang pertama dihidupkan itu adalah malaikat isrofil yang meniup sangka kala dengan tiupan yang kedua yang pertama kan kehancuran alam raya tiupan sangka kala yang kedua itulah yang menghidupkan seluruh makhluk yang oleh Allah ditetapkan pindah ke alam akhirat tiupan sangka kala keduanya itu yang menghidupkan hiduplah di sudah di alam akhirat itu yang Allah menyebut manusia akan dihidupkan kembali karena kalau meninggal dunia itu bukan mati belum mati hanya pindah dari alam dunia ke alam kubur tetap hidup belum mati mati sesungguhnya nanti pada hari kiamat lalu dihidupkan lagi di akhirat Allah menyebutnya di dalam Al-Quran itu dihidupkan kembali atau dibangkitkan kembali ada juga dikumpulkan seluruh manusia akan dikumpulkan itu itu sebutannya dihidupkan lagi dihidupkan kembali dibangkitkan kembali dikumpulkan ternyata kan dihidupkan dibangkitkan dikumpulkan itu yaitu untuk mendapatkan keadilan yang sesungguhnya dimana Allah sudah menyatakan barang siapa beramal sekecil apapun keburukan pasti akan mendapatkan balasannya dan barang siapa beramal sekecil ke amal soleh kebaikan amal soleh kebaikan asa kurang kurang apa namanya ya terlalu umum lah dimana gitunya kalau kebaikan itu kan orang kafir juga banyak yang melakukan kebaikan tapi kan tidak ada satupun apa kebaikan yang mereka lakukan itu Allah kategorikan sebagai amal soleh yang berpahala tidak ada orang kafir kalau sebatas sebutannya kebaikan orang kafir juga ada yang melakukan kebaikan tetapi Allah tetapkan tidak akan ada amal soleh untuk kafir itu tidak ada barang siapa beramal melakukan sekecil apapun perbuatan dosa pasti ada balasannya dan barang siapa beramal soleh sekesil apapun pasti ada balasannya nah itu betul-betul keadilan itu ditegakkan dan itu nantinya manusia dikumpulkan itu disebut yaumudin hari pembalasan bahasa kitanya itu diberi balasan oleh Allah untuk seluruh amal sekali sekali lagi ini bahwa itu sebetulnya arti kiamat yang sebenarnya itu bukan kehancuran alam raya kita mengenalnya hari kiamat itu hari kehancuran alam raya kalau mendengar kata kiamat kan demikian padahal arti kiamat itu adalah waktunya saatnya penegakan keadilan dengan mana yang tadi Allah akan memberi balasan untuk seluruh amal dari yang terbesar sampai yang terkecil yang buruk ataupun amal solehnya nah sebelum sampai kepada saatnya penegakan keadilan yang penegakan keadilan yang sesungguhnya itu adalah nanti di akhirat untuk sampai ke sana sampai ke akhirat dihancurkan dulu alam rayanya sekarang bumi dan bumi langit dan seluruh isinya itu dihancurkan dan dihilangkan manusianya dipindahkan ke akhirat kalau dalam kitab burikok itu kan Rasulullah menyablakan di awalnya di awal kitab burikok yaitu la aisyah ila aisyul akhiroh ya Rasulullah juga sudah menyampaikan artinya yang hal-hal seperti ini la aisyah ila aisyul akhiroh bukanlah kehidupan yang sesungguhnya bagi manusia itu melainkan kehidupan nanti di akhirat jadi akhirat itu tempat hidup sesungguhnya bagi manusia tapi kan mau seperti apa di akhirat nanti karena di akhirat itu kan hanya ada dua tempat dan bukan pilihannya jangan dianggap pilihan hanya ada dua tempat surga neraka mau pilih mana kalau disodorkan demikian mana ada yang pilih neraka tempat tempat hidup berarti tempat hidup di akhirat nanti hanya ada dua surga dan neraka untuk menentukan apakah seseorang itu akan mendapatkan surga atau neraka semuanya ditentukan oleh amal ketika di dunia karena disana nanti kan bukan saatnya menentukan saatnya melakukan sesuatu untuk masuk surga atau masuk neraka disana waktunya penegakan keadilan disana itu waktunya Allah memberi balasan yaitu berupa surga atau neraka itu kan semuanya ditentukan oleh amal selama di dunia segeri sementara Allah memberi kesempatan hidup manusia di dunia itu sangat pendek sebentar sekali waktunya dengan waktu yang sebentar itu menentukan untuk kehidupan abadi kan akhirat abadi gak akan ada kiamat lagi gak akan pindah lagi disitu kehidupan yang sesungguhnya bagian yang mana itu yang akan didapat oleh seseorang di akhirat yaitu surga atau neraka itu ditentukan oleh amal selama di dunia sementara Allah memberi kesempatan agak pelahnya memberi kesempatan di dunia itu dengan waktu yang amat singkat pendek sekali kalau kembali yang tadi benar ngesirup Islam serahkan sepenuhnya kepada Allah artinya kalau menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah artinya tunduklah kepada apa yang Allah tetapkan artinya baru itu disebut pasrah menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah artinya diatur saya ikuti itu pasrah berarti nah yang kedua atau poin keduanya dari kitab ini tentang korelasi keterkaitan antara surat ini atakwir dengan surat sebelumnya surat ke 80 surat abasa kurang lebih sekali lagi dua surat ini dua surat ini keterkaitannya dua surat ini seperti mayoritas surat-surat makiyah ini banyak menerangkan tentang akidah tentang keimanan tentang keyakinan salah satu untuk salah satu yang mesti diimani diyakini yaitu akhirat dimana yang disebut akhirat itu sesuatu atau situasi akhirat itu amat amat sangat dahsyat dan mengerikan artinya kan tidak mudah itu kan tidak mudah manusia menjalani hidup nanti disana seperti apa di dunia nawai seripu sebutnya terhirup jadi ditukamu beda kan dengan yang tadi yang menyerahkan total hidupnya kepada Allah jadi tidak akan bingung tidak apa ya ikutilah apa yang sudah Allah tetapkan hanya tinggal mengikuti karena Allah sudah mengatur Allah sudah membuat ketetapan aturan bagi manusia berarti tidak akan sulit tidak akan bingung hidup ikutilah apa yang Allah tetapkan apa yang Allah sudah atur di akhirat juga nanti sama kan orang yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah nanti urusan mereka ada di tangan Allah Allah yang menentukan nah ya di surat dua surat sebelumnya yaitu eh di surat aduh kalau mau surat di surat abasa di ayat 33 sampai 44 kalau di surat ini mulai dari ayat 1 sampai semuanya sebetulnya sih ya kalau yang pertama itu dari ayat 1 sampai 13 yang menerangkan jikanya tadi ini sebenarnya kan menerangkan tentang hari kiamatnya tadi yang amat sangat mengerikan berat untuk dijalani artinya oleh manusia itu berat bagi manusia itu amat amat sangat berat nanti menjalani kehidupan akhirat sebelum itu sebelum sebelum benar-benar masuk pengadilan dan diadili yaitu sejak dibangkitkan hidup nanti di akhirat itu berat untuk dijalani oleh manusia sebelum akhirnya masuklah ruang pengadilan diadili oleh Allah Allah Hakimnya Rasulullah sebagai saksi terus hasil hasil sidangnya bagaimana jenggudukan raka berat bahkan sebelum masuk pengadilannya bagi manusia itu sangat berat untuk dijalani kehidupan di akhirat kecuali itu yang sejak di dunianya memang sepenuhnya sudah menyerahkan urusan dirinya kepada Allah makanya kan di ayat terakhir tadi wal amru yauma izhilillah pada hari itu seluruh urusan di tangan Allah kalau kita sudah menyerahkan sejak di dunia dan yakin kan kalau menyerahkan sepenuhnya sejak di dunia kepada Allah Allah tidak akan mencelakakan manusia Allah tidak akan mencelakakan manusia bahkan itu kan diantara Allah tadinya apa namanya ya mengurus sebetulnya bahasa betulnya bahasa Indonesia mengurus Allah mengurus memelihara mengatur manusia yaitu dengan menurunkan Islam nih jalan yang lurus juga lah saya ingat hadis yang ini kan tentang ini Islam tentang Islam yang ini jalan yang lurus itu asiratul mustaqim Islam itu asiratul atau asiratul mustaqim itu Islam nah Allah sudah menurunkan nah itulah jalan yang lurus Rasulullah diantaranya hanya menjelaskan tentang hal seperti itu yaitu dengan ini sabdanya yang merangkan ini setiap yang dilahirkan setiap manusia yang dilahirkan itu oleh Allah sudah ditempatkan di jalan tersebut dimana jalan tersebut asiratul mustaqim itu jalan yang halus jalan yang mulus siapapun yang berjalan disitu pasti akan terasa nimat dan selamat sampai akhir sampai tujuan lalu setan dan apa namanya dan di samping kiri kanan jalan tersebut Allah membuat benteng supaya manusia tetap berada disitu tapi manusianya kan malah naik ke benteng lompat keluar dari jalan yang Allah tetapkan tersebut dan benteng bentengnya itu adalah apa yang Allah haramkan hatinya jangan melampauinya harus sudah kalau mepet ke benteng balik lagi ke tengah dan di tembok tersebut di sepanjang karena sepanjang jalan itu kan di bentengnya dikasih tembok kiri kanan setan membuat lubang membuat lubang di benteng benteng tersebut lalu menutupinya dengan tirei untuk menipu manusia kalau sedang berjalan di sana lalu melihat ke tirei ada ketertarikan setan pandai sangat pandai mengemas ditutuplah dengan tirei yang menarik bagi manusia banyak ternyata yang tertarik padahal sedang berjalan di jalan yang lurus halus mulus pasti nikmat berjalan di situ tertariklah oleh tirei yang dipasang oleh setan begitu mendekati tirei lalu dibuka di ujung jalan di ujung jalan yang di bolong di tembok itu jalan yang dibuat oleh setan di ujung jalan itu setan kemudian memanggil kalau sudah membuka tirei nanti oleh setan akan dipanggil ayo kesini disinilah kenikmatan yang kamu cari itu ada padahal jalannya itu offroad lah di nyama offroad lah kalau disini kan halus mulus berjalan selamat di nyama 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 nah sementara jalan belokan anggaplahnya yang dibuat oleh setan itu jalannya nyanyolnya becek gak ada ojek gak apa enaknya sebetulnya berjalan disana gitu kan itu jalannya jalan terjal berliku berbatu lah gitu kemudian setan membuat fatamorgana seolah-olah yang dicari manusia itu ada disana padahal itu hanya fatamorgana terus dikejar gak akan didapat kan fatamorgana megitunya terlihat seperti ada air itu kan dulu yang dialami oleh Siti Hajar gitu kan sofa marwah naik ke begitu sofa air ada di marwah gak ada gak ada air kenikmatan yang di yang di apa namanya yang di iming-imingkan oleh setan itu fatamorgana disuna kita fatamorgana jawa beda doi disuna fatamorgana disuna fatamorgana dia mau di jawa fatamorgana korelasinya antara dua surat ini di surat ini at-takwir di seluruhnya sebetulnya tapi itu di ayat pertamanya sampai ke tiga belasnya itu semuanya ciri sebetulnya tadinya karena arti kiamat itu bukan kehancuran arti kiamat itu penegakan keadilan dimana dimana penegakan keadilan itu adanya nanti di pengadilan Allah di akhirat sebelum sampai ke sana sebelum sampai ke akhirat terjadilah peristiwa kehancuran seluruh alam rakyat seluruh yang Allah ciptakan sebutlah langit bumi dan seluruh isinya semuanya dihancurkan dimusnahkan hilanglah seluruhnya kecuali Allah Allah kembali sendirian disebutnya karena dulu sebelum Allah menciptakan seluruh segala sesuatunya itu Allah sendirian nah ketika di ini yang disebut tadinya dihidupkan bukan hidup lagi dihidupkan karena dihidupkan oleh Allah setelah seluruh alam rakyat ini hilang Allah kembali sendirian kemudian dihidupkanlah apa yang Allah tetapkan hidup lagi di sana manusia jin iblis melaikat dihidupkan lagi di sana munculah di kehidupan baru itu sudah di akhirat sejak kemunculan pertama yang disebutnya Allah kumpulkan di satu tempat mahsyarnya dimana mahsyar bukan nama arti mahsyarma tempat berkumpul sekarang juga boleh kata mahsyarma dipakai nanti nanti ada pertemuan dimana mahsyarnya dimana kumpul nanya wah tak nyebut masyar ah disar riyo gitu tidak arti mahsyarma tempat berkumpul di satu tempatnya di akhirat semua manusia yang pernah diciptakan di sana semuanya hidup di akhirat mulai sejak kemunculannya yang Allah tempatkan di satu tempat itu yang amat berat untuk dijalani oleh manusia hingga akhirnya katakanlah hingga akhirnya masuk pengadilan dan diadililah oleh Allah belum tentu hasilnya apakah ke surga atau ke neraka menunggu untuk sampainya kiamat hari saatnya penegakan keadilan itu sangat berat dan ternyata kan di mahsyarnya juga bukan waktu yang sebentar ternyata sebelum sampai ke surga ke neraka di mahsyar dulu lama jadi antaranya kan juga berkali-kali ini saya sampaikan ada hadis yang menerangkan satu hari di mahsyar itu sama dengan 50 ribu tahun kita di bumi ternyata di mahsyar 50 ribu tahun bukan 50 ribu tahun satu hari di sana entah berapa lama di mahsyarnya seminggu sebulan dimana satu harinya sama dengan 50 ribu tahun kalau memang gampang ke surga karena itu surga itu benar-benar tempat hidup terakhir di sana berarti jadi yang harus dijalani di mahsyar itu pun kan sudah ada sejak di dunia kan sama ada azab ada nikmat di alam kubur ada azab ada nikmat di mahsyar ada azab ada nikmat terakhir terakhir ada azab ada nikmat kalau terakhir azab jadi neraka nikmatnya di surga sekarang lagi ini mungkin yang harus sering coba di 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 diingat ingat manusia itu kan hidup abadi hakikatnya hanya pindah-pindah alam kan pindah-pindah tempat hidup tapi seperti apa seperti apa yang tadi dua seperti apa apakah akan mendapatkan azab atau mendapatkan imat dari Allah semuanya ditentukan oleh amal ketika di dunia sementara hidup di dunia ini sangat penek singkat dan paling singkat dibandingkan dengan alam kubur alam mahsyari apalagi dengan surga yang abadi dengan neraka yang abadi semuanya semuanya apa yang didapat dari dalam mondia pertaruhan bahasanya mungkin demikian amal kita ini sebetulnya pertaruhan untuk kehidupan berikutnya hingga abadi mana yang akan didapatkan apakah azab atau atau di imat semuanya pertaruhannya adalah apa yang dilakukan selama di dunia tergampang hirup gitu kesimpulannya tergampang hirup mau dikatakan mau dipermudah mudah mau diper sulit mau dikatakan gampang tinggal tadi pasrah ke Allah tidak bisa ya kan manusia bisa apa untuk meraih surga bisa apa ya serahkan kepada Allah karena Allah pemilik surga jangan sampai tadi ada hirup orang ditunahkan Allah kemananya Allah tidak ke surga terayang kenapa tidak sejak awal artinya sejak di dunia seharusnya memang di dunia pasrahkan sepenuhnya kepada Allah urusan kita ini pasrahkan kalau kemarin di bab apanya sebetulnya kalau sudah menyerahkan hidupnya kepada Allah nanti untuk beramal pun oleh Allah nanti akan di nasihat tersebut kepada Ibnu Abbas pelihara jagalah Allah kamu akan mendapati Allah ada di hadapan kamu apa sih maknanya Allah yang memandu hidupnya asal manusianya pasrah sepenuhnya kepada Allah Allah yang akan menuntun langkahnya Allah yang akan memandu jadi apa yang kita amalkan itu adalah ini yang dipilih oleh Allah untuk kita lakukan artinya kan apa yang kita lakukan itu itulah yang dipilih oleh Allah yang dipandu oleh Allah ya itulah yang lakukan apa yang dilakukan itu itu tadi itu itu tuntunan itu panduan dari Allah dan itu selamat pasrah 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 tadi dia kewah megadet santai bikin kau gitu atau bila aku perlu bunuh aku dasar baru dua hal berertinya tentang satu penamaan malah itunya nama takwir tadi demikiannya dan ternyata kan korelasinya ini ada keterkaitan antara surat sebelumnya atau surat ini dengan surat sesuai dengan urutan nomernya ini surat ke 81 nah korelasinya dengan surat ke 80 nah yang demikian hanya barusan terjata juga korelasinya juga apa namanya ini hal yang berat artinya hal yang penting nah nanti berikutnya ke makna global atau garis besar makna global atau garis besar makna dari surat takwir ada beberapa poin karena ayatnya juga cukup banyak yang surat takwir ini 29 ayat sehingga ada beberapa nih makna globalnya ada 4 terbagi lahnya menjadi 4 makna secara garis besar itu terbagi menjadi 4 makna yang yang terbagi dan yang terbagi